Haleluya, kita berjumpa kembali salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada senang sekali kami bisa berbagi walaupun banyak tantangan walaupun medan-medan yang kadang-kadang kurang mendukung situasi yang kadang-kadang tidak cukup mendukung terhadap tayangan-tayangan yang kami hadirkan di dalam media tetapi semangat dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan berlimpah-limpah agar kami terus menghadirkan sesuatu yang berupa kesaksian tayangan-tayangan yang berupa kuasa Tuhan dinyatakan kepada manusia bisa tersampaikan kepada hidup teman-teman dan kami berdoa supaya itu bisa bermanfaat menjadi kekuatan menjadi sukacita menjadi kemenangan bagi setiap orang dan juga menjadi pencerahan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan karena di dalam hidup ini kita perlu mengenal Tuhan yang benar mengimani Tuhan yang benar dan mengalami Tuhan yang benar karena tanpa Tuhan yang benar berarti kita memiliki iman yang salah atau kita memiliki Tuhan yang salah dan kalau keadaan seperti itu maka betapa bahayanya betapa ngerinya hidup kita karena hidup kita akan binasa karena kita yang bisa menolong yang mau menolong itu baik itu adalah Tuhan yang benar sedangkan yang berbohong itu adalah Tuhan yang dianggap Tuhan yang mencelakakan dan di dalam hidup ini saya beritahu kepada kita bahwa sejak semula Tuhan itu hanya satu tetapi ada satu kuasa yaitu namanya setan dia hadir dan dia memerangi firman Tuhan dia mendegradasi atau dia memutarbalikan firman Tuhan dia menyesatkan firman Tuhan sehingga manusia tidak percaya kepada firman Tuhan malah percaya kepada perkataannya dan begitulah yang terjadi sejak dari Taman Eden Tuhan bilang jangan kamu makan buah itu nanti kamu mati setan bilang makan saja nah inilah setan dari dulu adalah rajanya hoax dia pembawa berita yang suka memutarbalikan kebenaran itu sehingga seluruh manusia menjadi tersesat kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan memberikan pencerahan memberikan firmannya supaya kita mengerti dan itu sebabnya kita perlu mengenal firman yang benar karena hanya dialah yang menyelamatkan banyak orang yang di dalam pikirannya dijama disesatkan oleh kuasa-kuasa roh kegelapan setan selalu berbisik di dalam pikiran manusia masa Tuhan lahir dari rahim wanita masa Tuhan berkolor masa Tuhan telanjang masa Tuhan mati disali nah inilah pikiran-pikiran setan yang ditransfer kepada hidup manusia dan akhirnya manusia percaya yang begitu nah hati-hati saudaraku supaya Anda jangan sampai tersesat jangan sampai Anda binasa jangan sampai Anda masuk neraka hanya Tuhan yang benar Tuhan itu hanya satu hanya Tuhan yang baik yang bisa menyelamatkan kita yang membawa kita ke surga oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kesaksian doa kami kiranya ini bisa bermanfaat bisa mencerahi kita semua bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada seseorang yang imannya berbeda di dalam kehidupannya yang tadinya tidak percaya dan anti kepada Tuhan Yesus Tuhan ubahkan Tuhan jama dan bagaimana tantangan setelah dia percaya Tuhan Yesus bahkan di dalam memberitakan Injil serangannya tidak main-main bahkan sampai satu ketika ada serangan kuntilanak yang datang ke tempat beliau sehingga oleh pertolongan Tuhan dia bisa diselamatkan kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa yang akan memberkati kita semua kita sapa dulu narasumber kita Bapak Effendi Bapak Antonius Effendi selamat sore Shalom Pak Effendi Selamat sore Pak apa kabar kabar baik Pak puji Tuhan sehat haleluya ya puji Tuhan kabar baik Pak karena Tuhan Yesus dahsyat sekalipun banyak tantangan kita sama-sama maju terus dan memberitakan kabar baik menyampaikan kesaksian agar banyak orang yang dicerahkan banyak orang yang dikuatkan dan banyak orang yang bisa pulang ke surga itulah kasih Tuhan di dalam hidup kita terima kasih Pak Effendi Anda sudah hadir dan mau berbagi mau memberkati teman-teman yang ada di dalam channel ini di dalam link ini dan pada kesempatan ini kesaksian Bapak ditunggu oleh teman-teman supaya itu menjadi satu berkat yang luar biasa untuk mempersiapkan umat manusia untuk menuju kepada kekekalan waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak silakan Bapak sampaikan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda silakan Pak Effendi Suci Tuhan Tuhan Yesus memberkati suri hari ini saya akan bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dasyat Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup saya mau ceritakan di awal-awal saya mengenal Tuhan awal-awal saya bertobat kami keluarga dari Palembang dan Bapak saya orang yang setia orang yang tekun untuk ibadah untuk sholat dan waktu itu sekitar tahun 90-an itu Bapak saya waktu sholat itu dia didatangin sama Isa Al-Masih sudah itu berkali-kali dia didatangin sama Isa Al-Masih dan dia punya teman orang Batak akhirnya dia pinjem Alkitab akhirnya dibaca-baca Alkitab itu dibuat perbandingan antara Alkitab dengan buku yang dia pegang setelah itu ternyata disitu di ajaran kita yang lama dikatakan Idina siratal mustakim Tuhan tujuh kami jalan waktu itu Bapak saya buka-buka Alkitab dan menemukan aku adalah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku disitu akhirnya Bapak saya waktu itu di Lampung saya masih ingat Bapak saya itu manggil pendeta setiap hari Rabu itu Bapak saya itu pendeta itu datang memberikan pengajaran kepada Bapak saya itu kurang lebih hampir dua tahun hampir dua tahun Bapak saya belajar itu tapi tidak langsung percaya Bapak saya dan waktu itu saya masih ingat saya punya abang kami tujuh bersaudara saya anak nomor lima kakak saya yang nomor tiga namanya Ahmad Yani itu kena polik dari hidung itu keluar nanah nanah keluar umbel seperti itu telah dibawa ke rumah sakit Immanuel di Bandar Lampung itu katanya harus dioperasi dan waktu itu kakak saya yang paling tua yang perempuan waktu itu masih sekolah SPG dia itu gak mau sekolah gak mau sekolah tetapi disitu Bapak saya berdoa kalau memang betul-betul Yesus adalah Tuhan Yesus adalah jurus ramah dia mau percaya asalkan anaknya itu yang perempuan mau sekolah dan anaknya yang laki-laki itu sembuh dan disitu Bapak saya minta sama Tuhan Yesus dan Abang saya juga Ahmad Yani juga dia kena polik dan dia berdoa dan dia bilang dia mau percaya sama Tuhan Yesus kalau poliknya itu disembuhkan itu dengan sendirinya poliknya itu yang dari hidung itu meler seperti nanah itu berhenti dan dan bersamaan dua waktu itu kakak saya yang perempuan yang namanya Jenna waktu itu masih sekolah SPG waktu itu dia mau sekolah lagi dan disitu saya lihat terutama Bapak saya melihat bahwa betul-betul Tuhan itu hidup dan disitu akhirnya kami satu keluarga mengambil keputusan untuk dibaptis waktu itu di Pringseu di gereja Kristen Lampung di Lampung itu di Lampung Selatan di Pringseu itu kami ambil keputusan dibaptis nah itulah perjalanan di hujung kami pertama-pertama awalnya saya belajar untuk apa ya untuk percaya dan waktu itu karena orang tua saya memang orangnya keras kami dari Palembang dan Bapak saya itu mengajarkan semua anak-anaknya itu harus jadi mengikuti ajaran Bapaknya karena Bapaknya Kristen anak-anaknya Kristen saya sendiri waktu itu nggak senang waktu itu saya masih ingat saya sekolah saya STM saya di Pringseu dan waktu itu kalau hari Minggu itu disuruh Bapak saya suruh ke gereja karena gerejanya itu sebenarnya di jam 9 atau jam 10 saya lupa pokoknya itu pagi nah saya nggak ke gereja saya ke gedung bioskop karena antara gereja sama gedung bioskop nggak terlalu jauh jadi dari rumah saya karena kami di kecamatan Pagilaran tinggalnya dan gerejanya di kecamatan Pringseu jadi beda kecamatan dan itu orang tua saya tahunya saya ke gereja tapi sebenarnya itu saya nonton bioskop itu saya jalanin saya jalanin sampai saya tamat sekolah STM waktu saya tamat sekolah STM berarti saya dapat tawaran kerja saya kerja di BUMN itu di Lampung Utara di perkebunan apa itu di Tolong Boyut itu pabrik pabrik karet saya kerja di situ dan saya dibimbing sama Bapak Insinyur Salomo Panjaitan saya satu sisi dibimbing kerohanian satu sisi saya juga bekerja saya masih ingat waktu itu saya kerja itu sebelum Krismon gaji saya itu satu bulan itu 450 ribu saya masih ingat waktu itu gajinya segitu sambil saya kerja saya dibimbing kerohanian dengan Bapak Insinyur Salomo Panjaitan waktu itu dia ajarin saya tentang misi dia ajarin untuk lebih dekat sama Tuhan ya waktu itu berjalannya waktu Bapak Insinyur Salomo Panjaitan itu pindah tugas waktu itu di Tolong Boyut Lampung Utara dia ditarik ke PT PPWA di daerah Natar pindah tugas dan saya sama dua rekan saya kami kontrak rumah waktu itu saya masih ingat waktu saya pulang kerja di kamar itu saya mendengarkan suara suaranya dikatakan bahwa aku adalah hakim dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau itu saya dengar suara itu tapi hati saya damai dan saya percaya itu adalah Tuhan Yesus saya yakin itu Tuhan karena hati saya damai dari perjalanan itu akhirnya apa berjalannya waktu tahun 1997 itu saya lepas kerja saya lepas kerja dan saya merintis gereja di Tolong Boyut Desa Kalipapan saya merintis gereja dan di daerah Bunga Mayang itu PTP perkebunan tebu dan saya juga merintis gereja di dua tempat di situ sampai tahun 1999 tahun 1999 dalam arti saya saya ingin sekolah saya ingin sekolah Alkitab sudah itu saya belajar saat saja saya ke Jawa saya ke Jawa saya turun di Ungaran saya turun di Ungaran dan waktu itu saya apa itu kami beberapa teman-teman rombongan waktu itu ditampung ikut orang Korea waktu itu Mr. Lee Mr. Lee dan Mr. Yang waktu kami diajarin tentang mengukir dan diajarin tentang misi tentang penginjilan akhirnya sembilan karena tujuan saya pengen sekolah Alkitab saya mengundurkan dari saya keluar dari tempatnya Pak Yang itu saya ke Tawang Mangu waktu ke Tawang Mangu itu sebelum ke Tawang Mangu saya menginjili di daerah Boyolali itu di daerah Lereng Merapi di daerah Cempoko daerah Seloh saya memberitakan Injil dan kerinduan saya pengen sekolah Alkitab untuk saya masuk sekolah Alkitab saya harus punya uang akhirnya saya punya teman-teman itu di Ungaran itu yang kerjanya ngamen akhirnya saya diajak teman saya untuk ngamen tujuannya supaya saya bisa mendaftar sekolah Alkitab akhirnya saya beberapa kali ikut ngamen akhirnya uang itu terkumpul dan saya ketawang Mangu waktu saya ketawang Mangu saya ngambil formulir dan itu harus mengembalikan itu harus bayar Rp15.000 akhirnya saya ngamen lagi saya dapat uang akhirnya saya bisa menyerahkan formulir dengan bayar uang pendaftaran Rp15.000 waktu itu tahun 1999 1999 atau tahun 2000 waktu 2000 saya agak-agak lupa waktu itu nah disitu akhirnya saya ditanya sama yang orang kantor biayanya nanti siapa itu saya berdoa aja minta sama Tuhan dan waktu itu puji Tuhan ada orang yang bantu saya yang sekarang itu jadi Bapak rohani saya pembina saya namanya Bapak Nehemia Soeharto dia seorang penginjil juga dan dia membiayai saya untuk sekolah di STT Tawang Mangu dan itu saya dikasih sponsor separoh separohnya saya dapat sponsor dari STT Tawang Mangu oleh karena itu setiap hari hari Sabtu saya harus kerja bakti saya semua belajar saya setia saya belajar disitu 2003 saya lulus D2 saya lulus D2 diploma karena saya sponsor sekolah separoh akhirnya saya adikatan dinas kurang lebih 2 tahun saya jadi staff disitu dan saya ngurusin listrik instalasi listrik belanja ke Solo itu saya ambil bagian disitu akhirnya dari situ kerinduan saya saya pengen selesai dari STT Tawang setelah selesai jadi staff saya ke Jakarta saya ke Jakarta waktu itu tujuannya untuk saya kerja di Batubara tapi ternyata saya disitu gak kerja di Batubara saya jadi pengerja gereja di daerah Cengkareng di Mutiara Taman Palem perumahan apa itu komplek Ruko itu di Jakarta Barat waktu itu saya membelajar taat sama Tuhan sempat saya juga itu diminta sama satu pembina saya yang ada di Jakarta untuk saya bantu ngajar di PIK Pantai Indah Kapuk saya masih ingat kalau bicara soal nyaman nyaman di Jakarta enak di Jakarta tetapi dalam hati saya kok saya ingat terus ke lereng Gunung Lawu saya ingat Gunung Lawu saya sekolah ditawa mangut tapi saya enggak pernah jalan ke Gunung Lawu waktu itu saya ingat terus saya coba untuk buang ingatan itu tapi saya enggak bisa sampai saya bilang sama gembala saya saya mengundurkan diri sama dia enggak boleh dan dia bilang kalau memang PK-nya kurang nanti gue tambahin akhirnya saya ditambahin PK-nya tetapi berjalannya waktu saya enggak bisa enggak kuat nahan itu akhirnya saya tetap membuat surat pengunduran diri dan tahun 2007 saya mengundurkan diri itu sekitar bulan 8 atau bulan 9 saya lupa itu 2007 saya mengundurkan diri dan saya langsung ke Matese dan di Matese itu saya ada kenalan dan saya yang saya lakukan saya hanya berdoa saya minta pimpinan Tuhan lama-lama uang saya habis saya mikir saya ingat ke belakang kalau di Jakarta tiap bulan saya dapat gaji tapi di sini uang saya habis tapi saya cuma belajar taat sama Tuhan saya tolak pikiran-pikiran dan saya cuma belajar taat sama Tuhan waktu saya taat sama Tuhan saya minta bukti sama Tuhan kalau memang benar-benar Tuhan suruh saya ke sini saya minta besok Tuhan temuin saya dengan jiwa baru temuin saya dengan orang yang saya injilin dan saya ingat waktu itu saya minjem sepeda motor sama teman saya saya ke Solo dan saya lewat arah Matese waktu saya pulang di tengah jalan itu di depan saya itu ada orang yang sepeda motornya rusak dan dia itu masih boncengan sama dua orang akhirnya saya bantu ternyata ibu muda ini kondisinya mau melahirkan karena itu kanan kirinya sawah akhirnya motornya saya kasihi motor saya dan itu motor dia saya pegang puji Tuhannya orang ini akhirnya dia bilang Alhamdulillah karena ditolong sama jenengan sudah itu kondisi seperti saya memberitakan injil sama dia dan akhirnya dia orang percaya sama Tuhan Yesus nah waktu itu saya ingat bahwa kemarin saya minta apa itu peneguhan sama Tuhan supaya hari ini saya bisa memberitakan injil bisa memberitakan sama orang yang orang yang belum saya kenal ternyata Tuhan kasih nah itu saya semakin teguh bahwa itu sebenarnya saya yakin bahwa Tuhan panggil saya ke sini waktu Tuhan panggil saya ke sini puji Tuhan saya mulai merintis yang saya lakukan awal-awal itu saya banyak doa saya banyak doa keliling dan waktu itu juga saya masih belum menikah 2008 saya menikah bulan Maret saya menikah awal-awal itu saya ingat saya itu kontrak satu rumah akhirnya kontrak satu rumah dan itu karena saya merintis persekutuan di situ setelah merintis persekutuan di situ akhirnya ada orang nawarin rumah rumah itu saya beli dengan harga 100 juta dan itu saya bayar 55 juta dan rumah itu saya renovasi waktu saya renovasi cincin kawin saya sepeda motor saya saya jual untuk renovasi dan itu saya pakai rumah itu sebagai gereja waktu itu saya pakai sebagai gereja ya ternyata rumah itu setelah saya dapat informasi dari teman-teman dari jemaat orang-orang yang saya layan itu rumah itu rumah itu adalah rumah yang dulu ada tempat pembantaian PKI sehingga dijual kenapa tuan rumahnya itu pernah keluar dari situ karena didatangin sama setan karena rumah itu rumah angker akhirnya saya dapat informasi rumah itu rumah angker akhirnya dijual karena dijual akhirnya saya yang beli saya yang beli itu juga karena saya gak punya uang waktu itu saya masih ingat awal-awal saya tinggal di desa Gondosuli waktu itu saya masih ingat ada orang-orang yang gak senang sama adanya gereja disini yang saya lakukan saya banyak doa keliling karena waktu itu juga saya masih ingat saya banyak dibimbing saya banyak diajarkan waktu itu waktu saya masih di Jakarta itu tentang pelajaran tentang peperangan rohani saya taat dan yang saya lakukan saya banyak doling waktu saya doling kalau saya ketemu setan itu seperti saya ketemu sama manusia ketemu setan itu seperti biasa karena suatu saat saya tinggal di rumah dan anjing saya itu jebok terus karena saya tiara anjing anjing saya itu ngereng terus malam-malam itu istri saya kami berdoa dan istri saya suruh tidur tapi saya kok janggal gitu kok anjingnya ngereng terus saya keluar gak ada apa-apa saya buka pintu saya lihat gak ada apa-apa ngereng terus dia itu saya berdoa lagi dia itu saya keluar saya keluar saya kelilingin saya keluar rumah saya lihat di atas rumah saya itu ada kuntilanak ada kuasa kegelapan dan saya tengking saya usir-usir dan airnya hilang tapi waktu saya nengking itu bulu kudu saya juga merinding karena saya berhadapan ketemu perang untuk ketemu seperti itu tapi di sini saya lihat kuasa Tuhan bekerja setelah berjalannya waktu beberapa minggu kemudian karena saya juga ada pelayanan di Solo dan istri saya itu waktu itu masih sendiri kami belum punya anak istri saya saya taruh di rumah jemaat waktu saya taruh di rumah jemaat hari kurang lebih jam 11 atau jam 12 saya ambil karena saya pulang karena saya pulang dari Solo waktu saya pulang saya sama istri saya itu melihat bola api di atas rumah saya ada bola api seperti itu tapi waktu saya dekat bola apinya itu hilang itu saya berdoa saya berdoa saya semua percaya sama Tuhan Yesus sudah itu beberapa waktu kemudian ada Pak RT yang RT saya itu datang ke rumah dan dia Pak RT itu bilang sama saya untuk hati-hati karena ada orang yang tidak senang dengan keberadaannya Pak Pendi untuk mendirikan gereja di tempat ini disitu saya cuma berdoa saya minta sama Tuhan saya berdoa saya terus banyak doa keliling saya putarin rumah saya urafin saya mulai minta ditutupi dengan puasa darah Yesus saya masih ingat waktu itu ada orang tua beberapa ada orang tua orang tua paranormal dia itu datang ke saya dan dia itu ngusir saya dia ngusir saya tapi dia itu saya cuma percaya sama Tuhan akhirnya saya saya tantang tapi disitu yang saya lihat ada sesuatu yang kayaknya gak masuk akal ternyata itu tadi sebelum sebelum saya melihat bola api Bapak ini sudah datang ternyata bola api ini kiriman dari Bapak ini sehingga saya berdoa terus saya minta sama Tuhan saya minta dijaga dilindungi sama Tuhan dan akhirnya suatu saat Bapak ini datang namun saya dan dia bilang dia gak sanggup dia kalah bahasa Jawa yang aku nyerah aku orang 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 saya bilang sama Bapak ini hanya Tuhan Juru Selamat ternyata Bapak ini diutus artinya dia seorang paranormal dan dia itu orang Jawa Timur yang diminta sama lingkungan sini ada seseorang yang tidak menyukai keberadaan gereja ini untuk supaya saya tidak ada di situ tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan ada kuasa Tuhan akhirnya dengan berjalannya waktu saya hanya berdoa dan saya minta pimpinan Tuhan puji Tuhan tuayan jiwa-jiwa luar biasa dan awal-awal saya membaptis di Tawang Mangu ini itu saya membaptis orang itu 27 orang dan puji Tuhan jemaat yang saya layani itu semuanya saya sekarang ada 22 kakak yang saya layani itu semuanya latar belakang dari seberang dan kebanyakan mereka orang orang kejawen orang yang tidak KTP-nya Islam tapi sebenarnya mereka tidak beragama dan kalau malam satu suruh mereka ke puncak lawu ke puncak lawu karena mereka lari ke sana tapi dengan apa dengan keberadaan ini saya terus mewarnai mereka memberikan pengajian ke mereka sehingga mereka sudah tidak lagi ke gunung lawu tapi mereka nyembah ke Tuhan Yesus dan itu saya cuma belajar taat sama Tuhan saya belajar taat sama Tuhan dan saya lihat sesuatu yang luar biasa satu sisi pelayanan saya baik berjalan tapi satu sisi yang jadi masalah ekonomi saya tidak ada itu jadi masalah jadi masalah ekonomi saya tidak ada tapi saya cuma belajar mengandalkan Tuhan saya percaya sama Tuhan Yesus saya percaya penuh sama Tuhan saya hanya berharap sama Tuhan Yesus puji Tuhan waktu itu saya cuma minta sama Tuhan akhirnya ada seseorang namanya Ibu Lina itu yang punya pabrik teh gunung subur Ibu Lili bukan Ibu Lina Ibu Lili itu yang punya pabrik teh gunung subur dan dia minta ketemuan di Solo dan singkat cerita akhirnya saya diminta untuk setiap seminggu sekali saya ada di pabrik untuk berdoa mendoakan pabrik dan mendoakan karangannya berjalannya waktu Ibu Lili dengan teman-teman ini dia berangkat ke Maroko waktu dia pulang dari Maroko saya dikasih oleh-oleh daun min itu tujuh batang itu tingginya kurang lebih lima senti dari daun min yang tujuh batang ini saya hanya berdoa saya minta sama Tuhan puji Tuhan berjalannya waktu saya punya petani kurang lebih dua puluh lima dan saya punya tanah sewa yang saya tanamin itu sembilan tempat dari min ini saya bisa bangun budang yang ada di Karanganyar yang ada di Bangsri dan itu saya pakai untuk misi min ini saya pakai untuk penginjilan jadi kalau ada warga desa Gondosuli yang nanamin bibitnya nggak saya jual saya kasih tapi ada syaratnya sebelum menanam dibuat peruatan akhirnya saya mempelajari kultur budaya Jawa saya buat tumpengan dan itu saya pakai untuk misi untuk penginjilan akhirnya mereka yang menanamin itu mereka didoakan dan akhirnya mereka percaya sama Tuhan Yesus nah itu yang saya pakai untuk penginjilan berjalannya waktu saya pelayanan dan saya terus pelayanan dan saya juga merintis di Gunung Kidul saya merintis di Gunung Kidul saya merintis di Sumber Sari karena saya masih ingat tahun 2015 2016 bulan 6 saya kecelakaan saya kecelakaan saya pulang dari Solo saya pulang ke layanan itu kurang lebih jam 10 malam itu saya sudah dekat rumah karena daerah kami daerah sudah di Gondosuli sudah ketinggian 1500 dpl sudah tinggi itu saya naik motor saya di Bonceng yang motor itu namanya Yunus itu jemaat saya yang istrinya masih hamil dan malam itu dari atas itu ada mobil Los Rim dan akhirnya saya tabrakan Nadu Areb dan malam itu juga yang namanya Yunus dikubur karena palaknya pecah palaknya pecah dan malam itu juga saya cerita gak langsung dimandin tapi langsung dibungkus dan dikubur dan waktu itu saya masih ingat saya koma saya koma 5 hari saya dibawa ke rumah sakit dan waktu saya di rumah sakit itu ya saya gak ingat apa-apa semuanya yang saya ingat itu dalam kondisi koma itu saya sama Yunus dan saya sama 2 orang dokter tapi kalau awal-awalnya itu saya awalnya itu dokter tapi saya yakin itu malekat karena dokternya bilang gini mohon maaf waktunya Pak Pedi dengan Pak Yunus untuk di bumi sudah selesai akhirnya teman saya Yunus ini dia bilang ayo Kang jasad akhirnya saya lihat jasadnya cuma ada jasad saya jasad dia gak ada berarti si Yunus dia bilang gini saya ke aku seneng aku semen lupus di Yesus akhirnya waktu itu dia berdua sama orang dia hilang tinggal saya sendirian waktu saya sendirian saya tanya sama dokter ini dok sebenarnya saya 8 tahun ada di Gondosuli ya saya bilang gini dok saya sebenarnya pendeta di Gondosuli iya kok kan sudah 8 tahun di Gondosuli saya bingung kok bisa tahu saya ada di Gondosuli kurang lebih 8 tahun dan waktu itu saya tanya sama dokter satunya lagi dan dokternya dia bilang gini mohon maaf Pak Pedi tidak semua manusia disini saya waktu itu belum ngerti kalau ini malekat setelah mendengar itu saya ketemu seperti manusia ini dokter ini yaitu saya melihat kemuliaan Tuhan saya melihat Tuhan dan saya dengar suara saya yakin Tuhan ini sudah bilang persiapan umatku waktuku sudah dekat setelah saya mendengar suara itu roh saya itu kembali ke jasad saya masuk ke jasad saya ya saya gak tahu yaitu saya yang saya tahu saya sudah masuk ke jasad saya dan waktu itu saya tanya sama istri saya berapa lama saya di rumah sakit kurang lebih 11 hari dan 11 hari berapa hari waktu itu yaitu saya tanya berapa lama saya koma saya koma 5 hari saya koma 5 hari perasaan saya waktu koma itu gak sampai berhari-hari hanya beberapa menit dan itu pun saya lihat muci jatuhan muci jatuhannya setelah saya pulang dari rumah sakit itu saya harus kontrol itu saya kontrol saya nemuin dua dokter spesialis syarab dengan spesialis tulang karena ada beberapa bagian tulang saya yang patah jari-jari saya putus dua jari ini satunya jari tengah putus jari yang telunjuk juga patah juga lengan juga patah sini patah sama di sini patah dan di sini ada darah beku di kepala saya itu ada darah beku di ronsennya itu ditunjukin bahwa ada darah beku waktu kontrol ke rumah sakit saya ketemu sama dua dokter yang pertama dokter spesialis syarab dan saya alat kepala saya dimasukin ke suatu alat dan setelah dimasukin ke suatu alat saya dia tanya selama ini apa yang pendeta lakukan saya bilang saya cuma berdoa dok saya minta sama Tuhan supaya saya kembali dipulihkan dan dia bilang selama saya jadi dokter baru ini saya menangani sesuatu yang kayaknya gak masuk akal kenapa gak masuk akalnya dok saya tanya waktu pendeta kecelakaan itu ada darah di kepala itu udah itu nanti kalau anu batok kepalanya dibuka itu darah itu harus diambil tetapi waktu ini saya kontrol lagi darahnya itu sudah gak ada makanya dia tanya apa yang dilakukan saya bilang saya hanya berdoa minta sama Tuhan Yesus saya bilang bahwa Tuhan Yesus berkuasa dia Allah yang dasar dia Allah yang ajaib akhirnya saya dengan dokter itu banyak berbicara tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu yang saya lihat bahwa sesuatu yang kayaknya gak masalah setelah saya ketemu sama dokter spesialis syarab selanjutnya saya ketemu sama saya spesialis tulang itu dokter Andi kalau gak salah orangnya masih muda dan waktu ketemu sama dokter Andi itu tangan saya itu yang ini karena ini patah itu ditakuk sama dia saya bilang dok jangan dok sakit dok dia bilang harus di belajar ditakuk supaya apa supaya bisa normal lagi saya bilang selama saya ketelahkan saya sakitnya baru ini saya ngerasain sakit dok saya bilang seperti itu dan disitu saya lihat bahwa sesuatu yang luar biasa dan waktu saya kemarin itu saya sampai dokternya itu dokter Andi itu ngajar saya dan saya bilang saya sakitnya seperti ini tapi yang saya lihat gini buat Tuhan itu adalah Tuhan yang dasyat saya masih ingat waktu saya koma kemarin itu saya dapat dua ayat di Yeremia 29 atau yang ke-11 itu dikatakan rancanganku adalah rancangan namanya sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan saya mikir saya kecelakaan tapi waktu saya renungkan saya mikirkan ayat ini ya benar saya gak ngerasain apa-apa saya suruh cerita kejadian di Tabra itu saya gak bisa di memori saya itu gak ada itu yang saya lihat dan saya dapat ayat di Yeremia 29 rancanganku adalah rancangan namanya sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan jadi betul-betul bahwa kecelakaan ini saya gak ngerasain apa-apa itu ayat di Yeremia 29 sama di Roma pasal ayat pasal 1 yang 16 dan 17 injil adalah kekuatan orang percaya orang benar akan hidup oleh iman saya semua merenungkan bagaimana Paulus punya keyakinan yang koko terhadap injil bahwa injil adalah kekuatan orang percaya saya bilang begitu saya pulang dari rumah sakit karena saya waktu itu saya koma itu saya ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan bilang persiapan umatku waktu itu sudah dekat yang ada dalam pikiran saya hanya memberitakan injil mengajak orang supaya dekat sama Tuhan Yesus akhirnya saya lari ke Gunung Kidul itu kecamatan Semanung Desa Pacarjo Dusun Dengok Lor saya memberitakan injil di sana ya puji Tuhan ada beberapa kakak di sana terima Tuhan Yesus yaitu saya ke Sumber Sari juga puji Tuhan satu RT mereka percaya sama Tuhan Yesus dan disitu saya semua berpikir bahwa hidup saya hanya untuk Tuhan Yesus kenapa saya mengalami boleh dikatakan kalau orang sini nyawa balen nyawanya dikembalikan lagi sama Tuhan karena kalau dilihat dari segi medis karena saya waktu itu yang nangani saya itu Dr. Yudi di Dr. Un dan dia bilang kalau dilihat dari segi medis Pak Pendi hidup pun itu gak akan normal karena ada beberapa sarap-sarapnya yang putus tapi disitu saya lihat mujizat luar biasa memang saya waktu pulang dari rumah sakit saya masih ngeblank saya ngomong apa saya bagaimana tapi dengan berjalannya waktu berjalannya waktu saya kembali dipulihkan itu saya semua belajar untuk memberikan hidup saya sama Tuhan oleh karena itu saya semua mengajak bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa di Yohanes pasal 46 aku adalah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku jadi saya semua mengajak kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang mendengarkan Youtube pada sore hari ini mari kita semakin belajar semakin lebih dekat sama Tuhan karena apa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus ada mujizat ada pertolongan karena tujuannya kita diselamat kita menjadi mempelainya Kristus kita menjadi mempelainya Kristus oleh karena tu mari Bapak Ibu karena kita percaya kita sudah mengundang Rok Kudus masuk dalam hati kita dan Rok Kudus itu menguasai kita dan kita izinkan dia mengendalikan hidup kita dan kita mau dipimpin sama Rok Kudus waktu hidup kita dipimpin sama Rok Kudus ada perkara-perkara yang luar biasa saya mau ceritakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya masih ingat tahun 2020 2019 istri saya pulang ke Pekan Baru dengan anak-anak saya punya anak dua mereka bertiga pulang ke Pekan Baru dan saya di rumah sendirian dan waktu itu malam tahun baru saya ajak jembat untuk berdoa waktu berdoa ini setelah saya jembat pulang dan saya waktu berdoa dan di dalam hati saya bahwa tahun ini adalah tahun mujizat saya akan mengalami mujizat Tuhan waktu itu saya ya saya bersuka cita karena saya akan menangkap bahwa tahun 2020 adalah tahun mujizat akhirnya istri saya pulang dari Pekan Baru dan saya sampaikan bahwa saya dapat firman Tuhan ini dan saya itu saya pegang puji Tuhannya pas awal-awal corona bulan 4 rumah yang sudah saya tempati sebagai untuk gereja itu kurang lebih 12 tahun saya pakai dan itu berkali-kali saya lunasin dan orangnya nggak mau nerima dan itu sudah saya renovasi sudah saya renovasi itu kalau kurang lebih 30-40 juta sudah habis karena rumah itu saya keramik belakangnya saya bangun lagi depannya itu saya buat halaman untuk parkir mobil jadi karena itu saya anggap sudah rumah saya sendiri karena itu saya waktu itu jual beli itu juga sudah ditandatangani sama Pak Lura sebagai saksi bahwa ini sudah saya beli dan tidak ada masalah apa-apa tetapi pada bulan 4 kemarin awal-awal corona yang namanya Pak Hartoy yang punya tanah ini yang punya gereja ini dia mengembalikan lagi uangnya 55 juta dan dia katakan bahwa renovasi itu dihitung sewa saya cuma mikir kok seperti ini tetapi dalam hati saya Tuhan ajar saya tentang penyerahan hak Tuhan ajar tentang penyerahan hak dalam hati saya saya gak bisa apa-apa lagi karena saya cuma belajar taat sama Tuhan karena waktu itu saya masih ingat itu hari Senin hari Minggunya saya barusan korbah tentang manusia baru hari Seninnya saya diuji saya betul-betul jadi manusia baru apa enggak uji Tuhannya waktu itu gereja itu diminta lagi saya berikan saya gak ngelawan saya gak berontak dan kuitansi itu saya tanda tangan dan uang 55 juta itu saya terima saya belajar taat sama Tuhan karena Tuhan bilang bahwa tahun ini adalah saya akan mengalami mujizat Tuhan dan Tuhan bilang tentang penyerahan hak secara manusia rugi saya karena 12 tahun yang lalu sama sekarang tanah disini sudah beda kalau beberapa tahun yang lalu awal-awal itu harganya masih ratusan sekarang sudah 2 juta setengah per meter disini karena daerah ini daerah pariwisata tapi karena saya belajar taat sama Tuhan saya belajar minta dipimpin sama Tuhan akhirnya saya kumpulin jemaat dan puji Tuhannya ada salah satu jemaat saya itu juga mantan dukun dia bertobat dia percaya Tuhan Yesus dia memberikan kesempatan sama saya untuk tinggal di rumahnya yang kosong itu di pinggir jalan juga akhirnya saya menempatin rumahnya Mbah Sugeng disitu dan saya menempatin itu dan saya pakai untuk tempat ibadah sambil saya rapat sama jemaat karena saya dikasih tanah saya dikasih tanah sama seorang mbah karena waktu itu ceritanya saya dapat tanah tanahnya miring dan rencana saya tanah itu memang mau saya pacul waktu tanah itu mau saya pacul tapi sebelumnya ini tanah saya dikasih karena mbah ini bapak ini dia datang ke saya dan dia bilang Pak Pendi saya minta tolong nanti kalau orang tua saya meninggal bisa nggak diurus sama gereja saya bilang bisa akhirnya sakit apa mbahnya itu sudah nggak makan nggak minum akhirnya kondisinya sudah sudah kritis akhirnya waktu saya datang itu masih yasinan dan akhirnya yasinannya berhenti waktu yasinannya berhenti saya bilang sampun ikhlas nopo tereng saya bilang itu sampun Pak Pendi sampun ikhlas akhirnya saya suruh salaman semua saya suruh salaman semua setelah salaman semua saya bilang sama anaknya sama Pak Jali bilang Pak nanti kalau mbahnya ini dipanggil Tuhan saya ada di rumah akhirnya saya selama beberapa hari saya nunggu kok nggak dipanggil-panggil sama mbah Jali ternyata mbah Jali datang ke rumah dia cerita bahwa malam itu sebelum Pak Pendi sampai rumah mbahnya itu sudah bangun minta wedang teh sama susur untuk nginang singkat cerita mbah ini nggak jadi mati mbah ini hidup lagi lingkungan bilang itu nyowo balen singkat cerita akhirnya saya bimbing karena sudah tua saya ajak ke kerja udah nggak kuat dan itu akhirnya saya layani di rumahnya saya datang saya layani dan saya masih ingat waktu saya punya kenalan itu udah seperti saudara sendiri Pak Pinky orang Solo dia juga ambah Tuhan dia penginjil dia saya panggil Pak saya tanya Bapak untuk Mbah Pes akhirnya saya panggil beliau untuk Mbah Pes Mbah Jambio ini namanya umurnya hampir 90 tahun lebih hanya di Bapes setelah di Bapes nggak lama anaknya ini datang ke rumah dan dia ngasih tahu bahwa tanah yang di dekat gereja itu itu ada tanah itu untuk anaknya Pak Penggi akhirnya tanah itu saya nggak saya apa-apain hanya saya biarin dia saya tanamin daun min dia itu nggak lama kemudian itu anaknya itu kumpul semua dan anaknya itu manggil saya dan menegaskan bahwa tanah itu tanahnya Pak Penggi tolong diurus suratnya saya semua mikir oh ini berarti benar-benar dikasihin karena semua keluarganya kumpul waktu itu saya cuma berdua Tuhan jangan diambil dulu Mbah ini Tuhan karena suratnya itu belum selesai karena masih letter C belum sertifikat masih letter C dan waktu itu saya masih ingat saya mulai datangin ke Pak Lurah dan Pak Lurah bilang bahwa Pak Pendit siapin polio dia itu Mbahnya suruh cap jempol di polio yang kosong itu ini waktu itu saya siapin beberapa polio saya siapin pintang supaya Mbahnya cap jempol itu nanti suatu saat kalau digunakan itu ada cap jempol dari Mbah Jamio berjalannya waktu saya bilang puji Tuhan terima kasih Tuhan ini sudah cap jempol Mbahnya kalau memang waktunya Mbah diambil ambil aja nggak apa-apa Tuhan benar akhirnya waktu nggak lama kemudian sakit akhirnya meninggal tapi Mbahnya sudah cap jempol kenapa sertifikannya belum selesai disitu saya semua belajar waktu saya semua belajar saat samaton Tuhan pimpin dan puji Tuhannya saya ceritakan tadi ini gereja kan diambil dan tanah ini sudah menjadi hak milik saya tanah ini miring itu saya panggil jemat untuk macul waktu macul ternyata isinya batu akhirnya saya panggil teman yang namanya Pak Subali yang punya begu akhirnya saya suruh ngeratain begu itu ternyata di dalam tanah itu ada batunya besar-besar akhirnya saya panggil yang mecah batu saya panggil yang mecah batu dua orang akhirnya batunya itu numpuk saya cuma mikir Tuhan kirim pembeli Tuhan karena uangnya sudah habis untuk bayar batu ini mecah batu puji Tuhannya ada orang berhenti naik sepeda motor dan dia membeli batu itu dengan per per truknya itu ada tiga kebet itu 425 puji Tuhannya itu jadinya batu itu 59 truk dari batu itu saya bisa bayar yang mecah batu sama beli herbal untuk gereja dan akhirnya bukan cuma batu yang ada yang Tuhan sediakan itu ada pasirnya juga jadi yang 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 ngambil batu ini juga ngeduk pasirnya dan itu pasirnya bisa untuk bangun itu yang saya lihat Tuhan cukupkan dan puji Tuhan juga ada tetangga yang ngasih saya apa itu pohon dan dia bilang nemuin saya Pak Pendi butuh kayu itu tebang aja di ladang saya butuh berapa pohon tinggal di tebang untuk gereja dan saya lihat Tuhan cukupin semuanya ini saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dasyat Tuhan yang luar biasa Tuhan yang menyediakan semuanya dan saya juga masih ingat tiba-tiba ada teman yang dia bawa kusen dan saya lucu lagi ada teman yang gak saya kenal itu dia datang orang Solo dan dia itu nawarin atap dia tanya Pak Pendi nanti atapnya pakai apa pakai galpalum akhirnya dia bilang itu udah galpalumnya dari saya akhirnya saya dikasih galpalum juga puji Tuhannya bulan 4 saya diusir bulan 11 saya sudah bisa meresmikan gereja saya sudah bisa meresmikan gereja dan bulan 12 saya sudah bisa pindah rumah walaupun itu hanya kamar dulu yang jadi dan saya bisa membangun gereja ukuran 15 x 7 dan saya bisa membangun rumah di sebelahnya itu ukuran 8 x 13 dan saya lihat Tuhan cukupin semuanya saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dasyat Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan kita adalah Tuhan yang yang mencukupi apa yang kita butuhkan kuncinya cuma satu Bapak Ibu saya masih ingat waktu saya mengalami pergundulan saya datang sama Tuhan begitu saya diambil gereja yang saya tempatin itu dan saya pindah ke rumah jemaat waktu saya pindah ke rumah jemaat dan saya berdoa waktu saya berdoa beberapa hari saya baru dapat satu ayat ada firman Tuhan datang sama saya di Filipi pasal 4 ayat 19 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus saya pegang ayat itu sampai saat ini saya pegang ayat itu yang saya lakukan di tengah-tengah kesibukan yang saya lakukan saya semua belajar untuk taat sama Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil yang saya lakukan saya banyak keluar memberitakan Injil ke Gunung Kidul ke Sumber Sari ke Berggolorjo Karangpandan itu yang saya lakukan saya banyak memberitakan Injil karena saya semua memikir bagaimana saya berkenan sama Tuhan saya harus melakukan perintah Tuhan dan saya percaya penuh sama Tuhan Yesus karena firman Tuhan datang sama saya di Pilip 4 ayat 19 Allah aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam kemuliaan saya pegang itu waktu saya pegang itu puji Tuhan saya semua mengajak suri hari ini kepada bapak ibu saudara-saudara yang mendengarkan acara ini saya mengajak mari kita berpegang teguh sama Tuhan gak boleh bimbang lebih yakin sama Tuhan karena di Matius pasal 19 ayat 26 bagi manusia yang mustahil tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil olehkan itu saya semua mengajak mari kita berpegang teguh sama Tuhan percaya ada pertolongan dalam Tuhan Yesus ada mujizat dalam Tuhan olehkan itu saya semua mengajak mari kita berikan hidup kita sama Tuhan waktu kita memberikan hidup kita sama Tuhan kita lebih mempercaya firman Tuhan Tuhan akan menuntun kita dan akan memberikan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan kita dan saya ingat juga bapak ibu saya sebagai hamba Tuhan dan Tuhan kasih di dalam hati saya beban untuk menjangkau jiwa-jiwa yang saya lakukan saya hanya berdoa saya ingat beberapa orang saya banyak doling saya malam keluar saya hanya berdoa saya keliling saya keliling berdoa dan dalam doa itu selalu itu saya pulang dan kalau saya tidur kalau saya tidur saya mimpi saya mimpi melihat banyak ular berarti saya harus banyak doa peperangan rohani tapi kalau saya mulai mimpi saya itu melihat banyak ikan berarti gak lama ada jiwa-jiwa itu yang saya lihat dan itu saya saya lihat itu nyata seperti contoh semalam semalam saya saya ingat Tuhan kasih jiwa-jiwa Tuhan kasih jiwa-jiwa puji Tuhan itu ada teman dari Solo bawa temannya namanya Pak Wiwin dan dia malam itu saya layani dan dia mau terima Tuhan Yesus dan akhirnya dia saya kasih alkitab dan saya bilang ini sebagai perdoman ini tolong dibaca dan dia mau makanya saya sempurna mengajak bapak ibu yang dikasihkan mari kita punya hati untuk menjaga jiwa-jiwa dengan semampu kita kita minta pimpinan roh kudus itu apa kita menjaga jiwa-jiwa dan waktu kita belajar tak sama Tuhan saya lihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati haleluya luar biasa bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan orang yang tadinya tidak percaya yaitu Pak Effendi dan Tuhan Yesus tetap setia Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan dan kita melihat disini bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar karena Tuhan Yesus mengasihi semua lapisan sekalipun manusia tidak percaya kepada Tuhan tadi Pak Effendi sudah menyatakan papanya sudah percaya disuruh ke gereja dia malah lari ke bioskop Tuhan yang baik itu Tuhan yang merangkul bukan Tuhan yang haus darah ya artinya kalau datang terus marah-marah kurang ajar kau ya kau tidak percaya sama aku aku sudah sembuhkan kakamu sudah sembuhkan saudaramu sudah selamatkan bapamu kau ini masih bandel kenapa kau tidak mau percaya sama Tuhan tidak seperti itu dirangkul dan Tuhan malah menyatakan diri sehingga Pak Effendi bisa diselamatkan dan apa yang terjadi setelah beliau percaya Tuhan Yesus banyak sekali tantangan serangan baik dari dukun orang dikatakan orang pintarlah mencobai dengan ilmu-ilmunya tapi Tuhan Yesus jauh di atas segalanya telah terbukti bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sekalipun iblis merancangkan banyak serangan bahkan sampai beliau Pak Effendi mengalami kecelakaan tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna bagaimana Tuhan menyembuhkan membangkitkan kembali dan memberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan saat ini Pak Effendi dengan begitu giat melayani dan ada begitu banyak orang-orang yang diselamatkan orang-orang yang tidak percaya yaitu yang dari seberang sana kemudian mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu satu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada seorang murtadin seorang yang dari iman yang berbeda kemudian percaya Tuhan Yesus terima kasih Pak Effendi atas kesaksian yang luar biasa doa kami buat Bapak tetap setia melayani Tuhan dan bagi teman-teman yang diberkati yang mau dukung Narasumber Pak Effendi sekarang pelayanan di tempat-tempat yang tidak banyak pendeta mau melayani tapi beliau punya panggilan yang khusus dan kita dukung teman-teman yang diberkati silakan dukung di layar deskripsi kita taruh Anda bisa salurkan persembahan Anda memberikan dukungan kepada Narasumber oke Pak Effendi terima kasih Pak Tuhan berkati Bapak tetap semangat sekalipun banyak dukun-dukun yang tidak suka sama Bapak banyak orang yang tidak suka tetap maju terus sampai karena komitmen kita bukan hanya sampai tahun 2021 sampai Tuhan datang kembali sampai kita pulang ketemu dengan Tuhan Yesus kita harus tetap setia dan lebih banyak jiwa yang kita harus bawa kepada Tuhan Haleluya dan terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ada di dalam link ini yang sudah bergabung dan yang sudah setia kami doakan supaya semua kita tetap di dalam kemurahan Tuhan oke kita berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita